Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan video Ibu Buru. Nana, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini hari Selasa. Kita akan belajar yang pertama, membuat mainan tiup bola-bola. Bagaimana caranya anak-anak suka tidak akan diajak buat mainan? Nah, begini caranya ya. Perhatikan baik-baik apa yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kertas lipat, kemudian gigimping, kemudian lem, dan juga pipet atau sedotan. Nah, caranya yang pertama siapkan satu kertas origami yang berbentuk bulat. Nanti jika susah membuat, minta tolong mama dan papa untuk membuatkan bentuk kertas origami yang berbentuk bulat atau lingkaran. Kemudian lipat setengah, posisikan sampai di tengahnya, pastikan garisnya. Kemudian garis tersebut untuk batasan gunting. Tapi guntingnya jangan sampai atas ya, jangan sampai kebelah jadi dua kertasnya. Guntingnya cukup setengah saja. Oke, anak-anak hati-hati ya menggunakan guntingnya. Nah, setelah jadi, di sisi-sisi yang sudah digunting tadi, silakan berikan lem. Ya, dikasih lem ya anak-anak pinggir-pinggirannya. Kenapa? Karena nanti kita akan rekatkan sisi satu dan sisi lainnya. Berikan lem dulu agak banyak ya, supaya mau nempel. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti kemana-mana lemnya. Nah, ingat, yang di atas-atas tidak dibeli lem ya, hanya yang ujung itu saja. Seperti yang dulu itu kan. Nah, lalu lipat seperti ini ya anak-anak ya. Nah, buka. Lipat seperti ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai robek. Nanti sudah jadi mainannya. Oke, jika sudah, rekatkan lemnya. Jangan lupa direkatkan ya. Nah, seperti ini. Supaya membentuk jadi topi Pak Tani. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jadi seperti trompet atau topi Pak Tani. Oke, jika sudah, kita pinggirkan dulu. Kemudian ambil potongan kertas yang kecil-kecil. Siapkan dua, kita akan membuat bentuk matanya. Nah, ada bulat-bulat dan juga bentuk persegi panjang, tapi ujungnya setengah lingkaran. Kemudian tempelkan yang bulat-bulatnya kepada yang pola agak besar. Nah, ini kan anak-anak ya. Ini warnanya bebas. Terus, anak-anak tidak harus sama seperti warna kertas harga mi bukuru. Nah, silakan disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian ambil lagi tadi yang bulat, yang seperti topi Pak Tani. Kemudian tempelkan di dalamnya menggunakan lem supaya dia mau menempel, supaya dia mau rekat. Seperti ini ditempel. Ini menjadi matanya ya. Mainannya supaya ada matanya. Jadi semakin lucu deh. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Oke, sudah jadi. Sekarang bagaimana cara memainkannya? Kita belum selesai, anak-anak. Nanti silakan gunting ujungnya sedikit saja ya. Gunting ujungnya ingat sedikit saja. Hanya untuk lubang supaya pipetnya bisa masuk ke dalam ya. Ini pipetnya masukkan ke dalam lingkaran tersebut. Lubangnya yang sudah dibuat. Oke, hati-hati jangan sampai robek ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terjadi, anak-anak. Pastikan masuk, nanti jika tidak mau diam, kertasnya gerak-gerak boleh pakai selasi bawahnya. Cara mainnya bagaimana? Siapkan bola-bola kecil dari kertas ya. Diremas-remas. Kemudian masukkan ke dalam kantongnya, lalu teuk pipetnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bola-bolanya akan terbang, berjatuhan keluar-keluar. Seperti ini cara mainnya. Mudah bukan? Nah, anak-anak silahkan mencoba ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu dia tugas yang pertama. Sekarang tugas yang kedua, yaitu mengecap bentuk balon sesuai dengan lambang bilangannya. Sekarang kita lihat dulu. Anak-anak siapkan ya kertasnya. Nah, kemudian siapkan pewarna untuk mengecap ya. Siapkan pewarna untuk mengecap. Kertasnya digunakan untuk menulis lambang bilangan yang pertama. Jangan lupa siapkan juga pensilnya. Jangan lupa siapkan juga pensilnya. Kemudian coba angka yang lain lagi. Sampai 6 angka ya. Bebas. Hanya saja angkanya 1 sampai 10 saja. Tidak usah lebih. Kemudian tulis lagi angka 5 coba. Nah, seperti itu. Tulis lagi angka 1. Seperti itu ya. Lalu coba dia tulis angka 6. Untuk angkanya bebas ya. Maka papa tidak harus sama seperti buru-buru. Ini hanya contoh. Oke. Nah, jika sudah berikan nama dengan. Kemudian pewarna tadi kita cap pakai jari. Ingat, ada 6 angka yang harus ditulis. Atau 6 lambang bilangan. Oke. Setelah itu kita akan mengecap. Mengecapnya bagaimana? Pakai jempol atau pakai tulun juga boleh. Oke. Yang penting dia mau berbentuk bulat. Atau juga bisa berbentuk lonjong. Oke. Tidak harus persis bulat ya. Nah, kemudian siapkan warnanya. Warnanya boleh bebas. Warna apa yang anak-anak masih punya. Ya. Di sana ada lambang bilangan berapa ya. Nah, sesuaikan. Mengecapnya disesuaikan dengan lambang bilangannya. Kalau di sana lambang bilangannya hanya 3. Otomatis mengecapnya berapa? 3 juga anak-anak. Nah, kalau lambang bilangannya ada 5. Otomatis mengecapnya juga 5. Seperti itu ya. Nah, kita cap bumbu. Ini bumbu karena punya 3 warna. Jadi, ibu guru pakai warna-warni. Supaya semakin cantik. Nah, sudah. Kesudah bawahnya sekarang. Ambilnya satu. Bicet satu juga. Nah, seperti ini ya. Lalu, bagaimana supaya bisa bentuk balon? Nah, sekarang ambil pengselan anak-anak. Lalu, ikuti ibu guru. Ibu guru menggunakan spidol ya. Supaya terlihat jelas. Nah, tinggal ditarik garisnya. Itu menjadi tali balon. Sudah jadi deh balonnya. Ya. Ini balon terbang anak-anak. Sesuaikan jumlahnya dengan lambang bilangannya. Ingat. Ini dia kegiatan yang kedua. Sesuaikan lambang bilangannya. Dan membuat balon. Oke. Balon terbang isi tali. Jangan lupa ya. Sesuaikan dengan lambang bilangannya. Seperti ini. Oke, anak-anak. Kerjakan sendiri ya. Pasti anak-anak bisa. Gampang kan? Nah, coba buat sendiri ya. Nanti angkanya atau lambang bilangannya boleh diganti. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Balonku ada 5. Anak-anak pasti sudah bisa ya. Nanti jangan lupa divideokan ya. Mama dan Papa kirim ke ibu guru. Caranya membuat video seperti ini. Halo, selamat pagi ibu guru. Saya akan menyanyikan lagu Balonku ada 5. Oke. Satu, dua, tiga. Balonku ada 5. Rupa, rupa, warnanya. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Ku pegang erat, erat. Nah, baikkan anak-anak ibu guru. Demikianlah kegiatan hari ini. Selamat terus ya, anak-anak. Belajar dari rumah. Semoga anak-anak sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan juga, jangan lupa buat tugasnya dan kirimkan ke ibu guru. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.